selamat pagi sambal kacang oke silahkan pak silahkan pak bagi anda yang mungkin bukan orang Kalimantan Selatan saya ajak ada untuk melihat salah satu makanan khas tradisional Kalimantan Selatan untuk sarapan pagi pak ya untuk sarapan pagi cocok ya ini kuahnya ini sambal pak ya sambal kacang ini harus pakai telur pak ya lebih nikmat pakai telur telur itik nah seperti ini berusaha penampakannya lapat pak ya nah ini dia wah sepertinya lezat sekali nih pak ini pedas gak pak ini pedas gak pak pedas gak ya nah ini berusaha sebelum juga berbincang dengan bapak anggota polri yang hari ini kebetulan hari bayangkara pak ya ini serapan dulu pak ya serapan dulu dengan pak heru nah ini berusaha penampakan silahkan pak lanjut pak nah ini berusaha harus ditambah telur itik terbus tepi nikmat kata pak heru ini nah ini yang namanya lapat bagiannya yang mungkin bukan warga Kalimantan Selatan saya ajakkan untuk mengenal salah satu jenis makanan khas tradisional Kalimantan Selatan yang namanya lapat ini terpadir beras dan bercampur dengan ini sambal sambal kacang dan kata katanya ini lebih nepat juga jika disampur dengan telur seperti ini telur itik kasih Kalimantan Selatan juga itik tambak ini itik tambak mungkin pak ya iya telur itik tambak nah ini wah ini serapan pagi ini sudah kencang sekali nih pak sering pak makan makan seperti ini pak alhamdulillah sering makan gini sering pak ya makan ya alhamdulillah rasanya mana rasanya rasanya maknyus kurih ya mungkin ya kurih silahkan pak heru ganggu anda nih saya mengambil video ini nah ini apalagi menumahnya kopi nih pak ya wah ini stabil sekali pak pagi ini ya nah ini pesawat silahkan bagiannya yang mungkin belum mengetahui inilah makanan khas Kalimantan Selatan salah satunya yang namanya lapat terbuat diri puras dengan nah ini apalagi tambah gorengan pak ini silahkan pak heru silahkan pak heru nah ini pak heru ini di kantin polres tanah laut yang hari ini kebetulan polres juga sedang melayakan hari ulang tahun bayangkara yang ke-76 dari pak heru ini serapan dulu serapan tinggal dan sepat yang disini juga banyak makanan ringan dan tentunya juga makanan khas Kalimantan Selatan salah satunya yang namanya lapat ini demikian teman-teman saya terima kasih atas kebersamaan anda ya yang mungkin anda belum tahu tentang makanan khas Kalimantan Selatan ya nah yang namanya lapat cocok sekali untuk serapan pak ya serapan pengganjil perut pagi-pagi saya dengan pak ibda heru terima kasih atas kebersamaan anda selamat pagi selamat beraktifitas kembali selamat pagi